Oke, halo, berjumpa kembali dengan saya di pembahasan matematika. Baik, disini ada sebuah soal diketahui RT adalah T pangkat 3 plus AT kuadrat min 2 sama dengan 0. Jika diketahui T1 atau faktor T1nya adalah 1, tentukan T2 dan T3. Baik, pertama kita harus mencari A dulu ya, langkah pertama kita harus mencari A. Untuk mencari A kita tinggal menginputkan R dengan Tnya diganti dengan 1. Seperti ini, pangkat 3 plus A kali T, A kali 1 pangkat 3, A kali 1 pangkat 2, min 2. Di sini kan karena di akar-akarnya beri 1 sama dengan 0. Di sini A min 1 sama dengan 0, sehingga diketahui A sama dengan T1. Maka di sini persamaannya menjadi RT sama dengan T pangkat 3 plus T kuadrat min 2. Oke, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan metode Horner untuk mencari hasil bagi yang lainnya. Oke, seperti ini kita tuliskan di sini koefisien T pangkat 3 nya 1, koefisien T pangkat 2 nya juga 1. Koefisien T nya adalah 0, koefisien T pangkat 0 nya adalah minus 2. Kita bagi dengan 1, 1 di sini adalah 1 kali 1, di sini 2, kali 0 kali 1 adalah 2, tambah 0 dengan 2, kali 1 adalah 2. Oke, kita baginya 0. Berarti di sini untuk persamaannya adalah X kuadrat min plus 2X plus, kemudian kita ketahui di sini untuk X nya, X1 sama dengan T1 ya. Oh, di sini berbentuk T ada ya, disini saya hapus aja, seperti ini berarti T kuadrat plus 2T plus 2, T kuadrat plus 2T plus 2, kemudian 0. Maka, untuk T3 nya di sini, T2 nya di sini adalah minus 1, minus akar minus 1, kemudian T1 nya, T3 nya adalah minus 1 plus akar minus 1. Oke, sekian video pembahasan kali ini, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!